Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, kaifah halukum Selamat pagi Bagaimana kabarnya nih anak ibu guru? Semoga semuanya selalu sehat ya Baiklah selalu salihah Kembali lagi bersama ibu guru Di pembelajaran bahasa Arab Nah sebelum kita belajar Mari kita awali dengan membaca Basmalah dan doa sebelum belajar Angkat kedua tangannya ya Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyah Wa rasulah Yaitu tentang nama-nama buah Dalam bahasa Arab Baiklah Yuk kita simak materinya bersama-sama Soli solihah Seperti yang kita ketahui Bahwasannya buah-buahan sangatlah banyak Dan buah-buahan sangatlah sehat untuk tubuh kita Maka kita disarankan Maka kita disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan Supaya tubuh kita sehat Soli-solia sudah tahu belum ya Nama-nama buah-buahan dalam bahasa Arab Mari kita belajar bersama-sama ya Perhatikan dan cermati dengan baik Al-fawaqihu Atau buah-buahan Aynabun Aynabun artinya anggun Burtukolun artinya jeruk Tufahun artinya apem Bittihun artinya semangka Mauzun artinya pisang Syamamun artinya melun Tamrut artinya kurna Nanasut artinya nanas Al-fukadu artinya alpuka Babaya artinya papaya Faro-fukadu artinya adalah Probeba Yo ayo kawan Belajar bersama Nama-nama buah Dalam bahasa Arab Aynabun anggun Burtukolun jeruk Tufahun apel Bittihun semangka Mauzun itu pisang Syamamun itu melun Tamrut kurma Ananasut nanas Apukadu alpuka Babaya papaya Karowalatun artinya Broberi Yo ayo kawan Belajar bersama Nama-nama buah Dalam bahasa Arab Aynabun anggun Burtukolun jeruk Tufahun apel Bittihun semangka Mauzun itu pisang Syamamun itu melun Tamrut kurma Ananasut nanas Apukadu alpuka Babaya papaya Karowalatun artinya Broberi Baiklah salih-salih Itu tadi Buah-buahan dalam bahasa Arab Baiklah Jangan lupa Dihafal Dan dikirimkan Kepada ibu guru ya Baiklah Sebelum ibu guru tutup Mari kita akhiri Dengan membaca lafaz Hamdallah Alhamdulillah Ibu guru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh